oke guys hari ini saya kedatangan keluarga dari Medan sekalian saya mau ajak jalan-jalan mereka ke kubamas yang pasti seru guys oke ikuti saja guys let's go kamu punya foto nggak ada kamera nggak ada foto Alhamdulillah telah sampai pas memasuki ajan asar sekalian kita mau sholat asar mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar dan ini bermanfaat buat yang belum pernah ke masjid kubamas biar tidak tersesat yang aksesoris dari mana Bang dapetnya Oh dari Bandung jauh amat Bang ke Bandung-Bandung kan nontrak di sini kan Oh iya dua bulan sekali ya dua bulan sekali ya pulang Lampung Lampung foto-foto iya ini udah udah masuk YouTube nanti masuk ini sumbangan hahaha ini tukang ini sama nih foto nih sekalian iya dong pasti nanti lihat di YouTube aja Bang kasihan itu perang-peranggung iya sepi ya iya pagi si Baba Tuhan mau ini dari tadi Iya banyak-banyak doa aja dah ya Insyaallah udah udah ada aja ya 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 Insyaallah ya bang ya ya doain deh Bang ya Oke itulah sekilas dialog ya sama pedagang-pedagang yang ada di sana ya semoga pedagangan mereka berkah dan banyak pembelinya guys Oke ikuti terus berjalanan ini saya mulai terlihat masjid yang dibuat kubahnya itu dari emas guys di sekitar masjid saya lihat bisa dimanfaatkan ya buat yang membawa keluarga untuk sekedar beristirahat saya masuk ke area masjid kubah mas Saya melihat ini mulai terlihat rame sekali ini masyarakat yang berdatangan untuk melihat Masjid Kuba Mas tersebut Inilah penampakan Masjid Kuba Mas Yang pasti saya juga tidak tahu kapan dibangunnya dan saya juga tidak perlu tahu kapan dibangunnya Yang jelas Masjid ini cukup megah guys Tapi kalau teman-teman mau datang ke sini dan mau mengetahui kapan dibangunnya ya bisa Silahkan menghubungi bagian informasi untuk menjelaskan kapan dibangunnya Oke ikuti terus perjalanan ini Wih keren megah 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 top 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 pokoknya nggak bisa diguapkan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys ini masjid luar biasa ya luas sekali ini Di area ini sepertinya ini tempat yang bisa dipakai untuk istirahat Ya bisa juga dipakai untuk tempat sholat biasanya Yang belum pernah kemari boleh guys dicoba guys luar biasa ini ini perjalanan religi yang sangat luar biasa Kalau saya lihat sekilas ini sepertinya terbuat dari marmer ini pilar-pilar ini Ya Ini sepertinya tempat area para pengunjung untuk beristirahat Sangat begitu megahnya guys tempat istirahat gimana ke masjidnya nanti kita kedalamnya Oke ikuti terus sampai selesai let's go Nah ini yang namanya teman saya ini tulang ya ini katanya asalnya dari Arab tapi heran namanya tulang Oke guys kita masuk ke kita lihat kubah kecil ini apa ini benar terbuat dari emas Oke diperhatikan bersama-sama Ya tapi dilapisin ini udah ada yang copot masih cepat satu ini lumayan 12 gram Panas iya beli-beli mobil 5 bisa lang ini Mobil-mobilan Eh udah dulu kita dimana Gahnya sampai bingung dimana tempat wudunya ini Sepertinya salah jalan nih Assalamualaikum Ini kita mau sholat asar sambil melihat-lihat luar biasa sekali ini megahnya guys subhanallah Wah ini bisa berubah-ubah kalau mendung kalau panas berawal Nah ini kubah yang dapat mendeteksi cuaca di luar Ini sangat luar biasa indahnya Sepertinya ini dilapisi pula oleh emas Entah berapa karat saya kurang tahu Tapi sepertinya terlihat seperti emas Kita lihat saja suasana di dalam Ini sangat luar biasa indahnya Luar biasa guys indah sekali guys Guys saya rasa cukup Untuk melihat-lihat suasana di dalam Oke sekarang kita akan pergi keluar Untuk melihat suasana di luar Cek it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini konon katanya rumah pemilik masjid tersebut Amalnya sangat luar biasa ini untuk membangun Pasjid semegah ini Sudah menurut Ustaz Itu ambil yang buang yang jelek Ambil yang baik Buang yang buruk ambil yang baik Maksudnya sendal Itu lang nih Kalau mau foto sama keluarga mulia Angkas banget disini lang Caka banget Kena semua lang Setelah dari solat asar Kita mau ambil foto-foto Untuk kenang-kenangan Di medan nanti teman saya guys Ini untuk perempuan Ini nampaknya tempat solat untuk wanita Oke dalam perjalanan pulang Saya mau ambil beberapa momen-momen yang Mantap dan indah untuk dilihat guys Oke sambil menunggu hasil foto Teman saya yang tadi sudah difoto Saya melihat-lihat Ini ada buku perjuangan Nah ini seorang wanita Ibu Dian ini Yang pemilik dari Masjid Kuba Mas tersebut Masjid Kuba Mas tersebut Teman jalan-jalan ke Kuba Mas Sangat memuaskan Sangat memuaskan Gimana kesan dan pesan Anda teman ke Kuba Mas Misalnya saya sih Kalau bisa sih Yang ada di Sumatera lah Kalau bisa sih dijual ya Untuk beli kampung Buat di kampung Ya untuk di kampung Ini namanya Muhammad Ya terima kasih kemarin Atas kesan dan pesannya Oke guys Kita sedang menuju Tempat parkiran motor Karena motor ini mungkin ada Ratusan atau sampai ribuan Pengunjung Sehingga saya juga Bingung Mana yang motor saya Oke ketemu Oke terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mengikuti Berjalanan religi kami Dari awal sampai akhir Jangan lupa Di like dan di subscribe Oke Salam Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati